Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo gimana kabarnya anak-anak ibu Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Tentang kurang satu katapun Perkenalkan nama ibu-ibu Fitriani Biasa dipanggil Fitri Guru BK kelas 8F Sampai dengan kelas 8J Kali ini ibu akan membawakan materi pembelajaran Di kelas 8 yang sebelumnya Telah disampaikan oleh ibu Ating Marilah anak-anak ibu kita lihat video materi dari ibu Baiklah anak-anak ibu Salam pertemuan kali ini Dan bimbingan konseling Bersama ibu Ibu akan memberikan informasi Tentang etika pergaulan Dengan teman sebaya Tujuannya Mengapa ibu memberikan informasi ini Agar kalian dapat memahami Norma-norma dalam masyarakat Dan dapat bersosialisasi Dan bergaul dengan teman sebaya Sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat tersebut Pergaulan remaja Adalah kontak sosial Di antara remaja Atau dalam kelompok sebaya Atau Kelompok sebaya ini Disamping memberikan pengaruh yang positif Terhadap Perkembangan remaja Di usia kalian Dapat juga Berpengaruh Ke hal yang negatif Pengaruh negatif itu Maksudnya Bahwa kelompok teman sebaya Menjadi racun Bagi perkembangan Kalian di usia remaja Dalam menjaga hubungan pertemanan Terdapat banyak kejadian Atau permasalahan yang muncul Dalam hubungan pertemanan Atau persahabatan Bahkan Hal ini Bisa berujung pada Hubungan yang tidak harmonis lagi Atau bertengkar Untuk itu Perlu cara Agar dapat menjalin hubungan pergaulan Secara harmonis Antara teman Pengertian dari Pergaulan teman sebanyak Yaitu Sopan santun Atau Tata kerama Dalam pergaulan yang sesuai Dengan situasi Dan keadaan Serta Tidak melanggar Norma-norma Yang berlaku Baik Norma agama Kesopanan Adat Hukum Dan lain-lain Sedangkan Etika Adalah Suatu sikap Seperti Soban santun Atau aturan Lainnya Yang mengatur Hubungan Antara Sekelompok Manusia Yang beradab Dalam Pergaulan Kalau pergaulan remaja Dapat diartikan Dapat diartikan Sebagai kontak Sosial Di antara remaja Atau Atau Dalam Sekelompok Sebaya Peer Group Misalnya Kelompok Sebaya Ini Disamping Dapat Membengaruhkan Pengaruh Negatif Juga Memberikan Pengaruh Positif Dilihat Dari Kajian Psikologis Pergaulan Itu Dipandang Sebagai Wahana Untuk Memujudkan Atau Memenuhi Kebutuhan Yaitu Kebutuhan Sosial Seperti Kebutuhan Akan Pengakuan Di sosial Bahwa Ini loh Saya Biasanya Kalian Kalau ingin Diaku Ada Kalian Melakukan Hal-hal Yang Bisa Orang Lain Tau Yang Kedua Kebutuhan Akan Keterikatan Atau Persaudaraan Dan Cinta Kasih Mau tidak Mau Pastikan Akan Butuh Orang Lain Kalian Ingin Disayangi Nah Itu Alasannya Ketiga Kebutuhan Akan Rasa Aman Atau Perlindungan Kebutuhan Kebutuhan Akan Kebebasan Kebutuhan Kebutuhan Akan Harga Diri Hasrat Untuk Dihargai Oleh Orang Lain Apa sih Manfaat Dari Persahabatan Itu Pertama Menambah Rasa Pertemanan Yang Kedua Sering Ditolong Orang Lain Kalau Kita Banyak Teman Kita Banyak Sahabat Maka Kalau Saat Kita Ada Masalah Maka Banyak Banyak Orang Lain Yang Siap Untuk Membantu Kita Ketiga Meningkatkan Rasa Percaya Diri Bisa Kita Amati Di Kelas Saat Kita Belajar Misalnya Jika Ada Anak Anak Yang Pendiam Pasti Tidak Memiliki Banyak Teman Sedangkan Untuk Anak Anak Yang Sudah Bergaul Yang Caryah Mudah Untuk Menceritakan Sesuatu Mungkin Akan Banyak Teman Nah Sekarang Ibu akan Mencoba Menjelaskan Sepuluh Langkah Menjalin Persahabatan Pertama Ya Hargailah Sahabat Atau Teman 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 Pikirkanlah Apa Yang Dapat Kamu Berikan Kepada Sahabatmu Bukan Apa Yang Akan Kamu Peroleh Dari Sahabatmu Itu Jadi Jangan Selalu Berpikir Untuk Mendapat Sesuatu Dari Sahabatmu Jangan Bersahabat Hanya Demi Memperoleh Kesenangan Saja Karena Jika Demikian Kalian Itu Berarti Termasuk Bukan Sahabat Yang Sejati Hargailah Sahabatmu Seperti Kamu Ingin Dihargai Yang Kedua Berikanlah Dorongan Dukunglah Sahabatmu Teman Itu Karena Sahabat Sejati Selalu Saling Menyemangati Dan Selalu Mendorong Supaya Sahabatmu Bersama Sama Dapat Menjadi Yang Terbaik Dan Bukan Saling Menjatuhkan Apalagi Menjelek Jelekkan Sahabat Sejati Akan Ikut Bahagia Ketika Sahabatnya Berhasil Dan Tidak Merasa Tersaingi Jadi Tidak Berbahagia Di atas Penderitaan Orang Lagi Yang Ketiga Bersedia Memaafkan Bersedia Untuk Memaafkan Jangan Biarkan Luka Berkembang Menjadi Kepahitan Karena Hal ini Akan Menghancurkan Persahabatan Yang Ada Memaafkan Kesalahan Yang Diperbuat Oleh Sahabatmu Dan Jangan Biarkan Luka Itu Merusak Persahabatan Empat Jangan Tinggalkan Sahabatmu Jangan Biarkan Sendiri Setelah Dia Melakukan Kesalahan Yang Kedua Bersahabatlah Dan Tuntutlah Dia Untuk Berubah Sadarlah Bahwa Tidak Ada Orang Yang Sempurna Kelima Jadikanlah Sahabat Yang Dapat Diandalkan Sahabat Dapat Menempatkan Diri Dan Posisi Sahabat Dapat Menempatkan Diri Dan Posisi Konsisten Antara Ucapan Dan Perbuatan Kenan Jangan Mengontrol Sahabat Jangan Mencoba Untuk Mengontrol Sahabat Bukan Berarti Harus Selalu Bersama Sama Memang Akan Sangat Menyenangkan Bila Sahabat Selalu Bersama Dengan Orang Yang Kita Sayangi Namun Ingat Sahabat Itu Bukan Monopoli Kita Karena Dia Juga Berhak Mempunyai Teman Lain Selain Kita Untuk Itu Jangan Merasa Dihianati Ketika Temanmu Bergaul Dengan Orang Lain Sebaiknya Usahakan Kalian Juga Dapat Berteman Dengan Mereka Hal Ini Akan Membuat Kita Dan Sahabat Kita Lebih Menghargai Satu Sama Lain Kejadian Ini Biasanya Dialami Usia Kalian Kebanyakan Yang Perempuan Jika Mereka Sudah Punyai Teman Sekelompok Dan Salah Satu Dari Kelompok Itu Berteman Dengan Yang Lain Itu Mereka Merasa Dihianati Itu Salah Karena Setiap Orang Berhak Untuk Memiliki Teman 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 Yang Banyak Jauh Lebih Baik Daripada Hanya Sekelompok Kecil Ketujuh Bergembira Di saat Senang Maupun Susah Selalu Ada Di saat Senang Maupun Susah Jangan Hanya Ada Saat Senang Saja Ketika Sahabatmu Sedang Bad Mood 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 Karena Yang Dia Butuh Ada Sepasang Telinga Yang Mau Mendengarkan Kelukesahnya Dan Memahami Rasaannya Nomor Delapan Hargailah Sahabatmu Itu Apa Adanya Menerima Apa Adanya Sahabatmu Jangan Menuntut Sahabat Kita Itu Untuk Bereaksi Dengan Cara Yang Sama Seperti Yang Kita Lakukan Tidak Boleh Hargailah Sahabatmu Itu Dalam Keputusannya Apapun Yang Diambil Mungkin Itu Yang Terbaik Buat Teman Walaupun Tidak Sesuai Dengan Kita Sembilan Berusaha Berusaha Menjaga Rahasia Dari Sahabatmu Sahabat Sejati Selalu Menepati Janji Memegang Amanah Dan Pandai Menyimpan Rahasia Jangan Jangan Membuka Aib Sahabatmu Nah Pandai Pandailah Menjaga Rahasianya Jangan Sekali-kali Menceritakan Kejelekan Atau Aib Sahabatmu Hanya Karena Kepentingan Dirimu Sendiri Sepuluh Jangan Paksakan Kehendak Jangan Biarkan Perbedaan Pendapat Menghancurkan Persahabatan Hanya Karena Beda Persepsi Atau Pemikiran Jika Itu Terjadi Jangan Berdebat Karena Tidak Akan Menyelesaikan Masalah Dan Akan Membuat Kamu Merasa Marah Dan Sakit Hati Selesaikan Masalah Dengan Kepala Dingin Dan Terimalah Kekalahan Dengan Lapang Dada Lepaskanlah Hasrat Untuk Menang Sendiri Demi Persahabatan Etika Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pergaulan Pilihlah Teman Yang Berakhlak Baik Ibu Selalu Bilang Jangan Pernah Jangan Suka Memilih Teman Berteman Dengan Siapa Aja Tapi Jika Seandainya Kita Tidak Bisa Membentengi Diri Atau Mudah Ikut Dengan Perbuatan Teman-teman Kamu Anglangkah Lebih Baik Kalau Kalian Memilih Teman Yang Memiliki Akhlak Akhlak Baik Karena Kalau Akhlak Yang Kurang Baik Maka Kalian Bisa Ikut Menjadi Kurang Baik Bertemanlah Dengan Yang Memiliki Selama Yang Kedua Bertemanlah Dengan Yang Memiliki Semangat Belajar Yang Tinggi Kenapa Demikian Karena Kalau Kita Berteman Dengan Yang Orang Yang Suka Belajar Maka Kalian Juga Terbawa Memiliki Semangat Belajar Yang Tinggi Ketiga Kembangkanlah Sikap Saling Membantu Dan Memberi Saran Dalam Kelompok Pertemanan Kalian Jadi Kalau Ada Yang Temankan Yang Butuh Pertolongan Membantu Jangan Diam Yang Keempat Kembangkanlah Sikap Saling Menghormati Dan Menghargai Seperti Kalian Sendiri Yang Pengen Dihargai Dan Dihormati Kelima Jadikanlah Sikap Solidaritas Semua Di antara Teman Seperti Solidaritas Terhadap Teman Yang Melakukan Tauran Kalian Jadi Ketauran Salah Jadi Solidaritas Itu Untuk Hal-hal Yang Positif Kalau Ada Teman Kalian Yang Melakukan Hal-hal Yang Negatif Alangkah Lebih Baiknya Kalau Kalian Sebagai Teman Mengingatkan Bukan Malah Ikut Dengan Alasan Solidaritas Hindari Pola Perlaku Yang Melanggar Norma Agama Kalian Pasti Sudah Tahu Apa Yang Melanggar Norma Agama Tersebut Tersebut Jadikanlah Kelompok Kalian Sebagai Wahana Untuk Belajar Bersama Seperti Mendiskusikan Belajaran Tugas Tugas Dari Sekolah Atau Memecahkan Masalah Masalah Yang Sedang Dihadapi Baik Masalah Pribadi Maupun Masalah Kelompok Inilah Materi Yang Sudah Ibu Informasikan Lanjutnya Pesan Dari Ibu Adalah Persahabatan Yang Kuat Tak Butuh Percakapan Sehari Hari Atau Kebersamaan Setiap Waktu Selama Persahabatan Itu Ada Di Hati Sahabat Sejati Tak Akan Pernah Terpisah Kedua Persahabatan Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Kau Belajari Di Sekolah Tapi Kalau Kau Belum Belajar Memahami Maksudnya Maka Kalian Belum Belajar Apapun Menurut Muhammad Ali Jangan Pernah Membenci Orang Yang Membenci Karena Dia Adalah Pengamat Terbaik Muda Ingat Terima kasih Atas Perhatiannya Gimana Anak-anak Ibu Semoga Kalian Mengerti Dengan Video Pembelajaran Dari Ibu Ibu Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh L Terima kasih.